Hai Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar wuuh ada cewek di belakang wuuh kok tangan bloko baru-baru nah biaya kabar ya lor ya di bengi udang pada gitu terus ya banjir kekep banget tenang dan pisang langsung banjir gede tekan tiso-tiso tekan jeruk omah barang ya menurut terlaporan yang beredar ya saya disuruh nge-uploadin sama temen saya enggak berani nge-upload karena sudah pernah di-upload sama temen-temen ya saya dapet info aja lah dari netizen bahwasanya di Padikidul wilayah di ngudo Sinom Widodo ya ya biasa lah ya saya yang di wilayah situ memang kalau pas udang roto gede sidik langsung tekan tiso-tiso ya ini yang sangat disayangkan sekali ya seperti kepsen tadi malam ya sore atau malam kan saya juga habis ini ya liputan bantuan air bersih bahwasanya sampai sekarang pun masih kekurangan air bersih ya di wilayah Padikidul dan sekitarnya karena musim panas tapi kemarin itu kan mendung sore sampai malam ternyata hujan ya di Padikidul nah nggak dinyana dan sepisan kok sampai banjir ini belum Desember loh ya ini masih Oktober nanti Oktober November Desember wih ya kalau dua tahun yang lalu itu 31 November atau 30 pokoknya 30 atau 31 November lah ya itu banjir bandang di ngudo Sinom Widodo ya semoga nggak terulang gitu nggak terulang karena ya itu sebuah traumatik untuk warga desa sana yang terdapat banjir karena waktu itu juga ada yang meninggal juga karena kalau kita melihat kondisi waktu itu juga mengerikan sekali ya banjir bandang gitu loh ke pemukiman warga Kang Kolis gunungnya kok kok nanti di pengejiran berubah orang udang sidik banjir nggak segamang itu Kang Kolis ini urusannya dengan kebijakan kebijakan awal yang dulu dari pemerintah ke masyarakat itu itu kan hutan sosial ya dimana ketika yang bisa ditebang setelah itu itu di buka dikasih ya emang kayak disewakan gitu ya ke warga ya terserah warga yang menyewa itu mau ditanduri ya kalau misalkan ditanduri pohon-pohon keras itu juga nggak ada hasilnya sebenarnya ini kayak kebijakan menjadi bumerang waktu itu ya itu kan hutan sosial ya memang harus ada kebijakan yang bener-bener inilah antara masyarakat dan juga pemerintah ini klop gitu ya biar tidak ada yang dirugikan udang pisang banjir naik udang pindup ya malah ya kita nggak tahu ya lor ya biasanya itu kalau Januari Desember Januari Februari itu kan udang rino wengi ya yang jelas ya banjir sampai berbulan-bulan itu di beberapa desa makanya ini nanti kalau ada bupati baru ya harus berani mengambil keputusan mengambil kebijakan gitu loh kesalahannya siapa itu sama-sama salah bro tapi ya ya jenis weng ku sing jelas orangnya ngalah ku sing jelas orangnya ngalah misalkan kayak seperti ini sebenarnya sih ini tuh kebijakan pemerintah ini bisa kok apapun itu di alih fungsi kan cuma memang susah sama-sama susah nah nah tisir sih paling gampangnya tanduri 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 ya misalnya wesmeniki ya wet jatis misalnya atau wet opos yang tanah apa tanaman yang keras wesmeni di jabut coy hmm yang dirugikan ya tinggal dibawah apa kebijakan nggak bisa dirubah eh piye yo saya rasa bisa saya rasa bisa tapi lagi-lagi gini yang namanya pemerintahan ini kan ehm politik ya politik ya semua serba politik ya biasanya kadang ya tersandra dengan sesuatu gitu itu it's kita nyoblos aja itu udah pakai uang please kita nyoblos itu disogok sudah ya itu salah satu hal terkecil lah gimana yang sampai atas coba nah aku sedih kalau hujan omahku besar bener los aku sedih kalau hujan omahku bener los maksudnya gede omah sampai yang dalemnya pun di makangkolis hehehe nah semua itu serba tersandra bro titip salam kanggo calobati sapaya sing kepila ojolale kon krumati nanduri njogo gunung kendeng benragulul ya semoga saja semoga saja soalnya memang yang namanya ongkos politik bro ongkos nyalon itu mahal ya kalau enggak punya uang itu enggak bisa nyalon kita sendiri kalau enggak dikasih uang itu juga enggak mau nyoblos gitu loh tak gaya banget cetana ya kita aja kalau enggak dikasih uang enggak mau nyoblos gimana mau apa bisa dapat bupati yang bener-bener tulus membangun kalau semuanya serba uang gitu loh you know we be ya you know we be jadi saya rasa memang ya kita semuanya tersandar di Indonesia itu kebanjiran los maksudnya oke ya semoga ndang lebar banjiri dan semoga ada solusi gitu ya saya sih selalu apa ya selalu mengkritisi sebenarnya dalam hal ini ya dari beberapa tahun yang lalu sampai ke pedalaman-pedalaman kendeng gitu tapi ya lagi-lagi kebijakan itu ya enggak seperti itu gitu loh semua butuh uang ya wes kalau butuh uang ya orang itu akan gelap mata wes ya kita loh walaupun seakan-akan kayak pahlawan atau apapun kalau melihat uang ya wes hmm men aku uangnya kurang update tapi enak tentang banjir ya lah nobe bab uang gunung pahlawan ditanturi jagung untuk kurang setuju men soalnya penyebabnya juga bukan ikut tak contoh gunungnya kaya HP kaya HP apel keroak ya enggak ikut tak sih gitu loh tapi salah satu yang paling dampak terbesar itu adalah gundulnya hutan itu fakta ya gundulnya hutan itu penyebab yang paling fatal sih gitu loh apakah ada calon bawah ini sekarang yang peduli dengan lingkungan terutama hutan enggak tahu omahku kaya serikatan nek hutan gunung terus omahku pen absen banjir gitu ya kalau misalkan jendengan menyangkal bahwasannya enggak karena itu ya monggo silahkan tapi ini fakta ya ini salah satu dua tahun yang lalu saya langsung ke pedalaman ini loh kendeng yang di wilayah mana ini larangan ya waktu itu kan larangan tiga tahun yang lalu belum digunduli ya belum digunduli terus pas digunduli itu saya kesana melihat langsung gitu ya saya langsung gini ini suatu saat atau sebulan dua bulan kalau musim hujan pasti ada banjir bandang nah benar kan coba aja dengan bantah itu salah atau benar kata-kata saya gitu loh culis cah bagus hadir Pak Bo sekali kalung perairan sawah kering wah terima kasih bintang sepuluh bintangnya berkas lalu soalnya gini beberapa apa solusi sudah disodorkan ya sebenarnya penanaman buah itu salah satu solusi ya misalkan kayak mangga atau alpukat itu salah satu solusi cuma memang terlalu lama mungkin ya nunggunya panennya gitu ya ya banyak dimatikan itu tapi dinggodo udah lumayan bagus ya disana sudah ada penanaman sudah mulai mau menanam pohon-pohon keras ini ya minimal mau aja gitu ya mau mau menanam gitu ya walaupun ini juga baru setitik gitu ya coba kalau dipatikidul hampir semuanya ditanamin kayu keras saya rasa banjir yang ada-ada di ngisor ya itu akan kurang saya rasa seperti itu sih kalau jalan bilang bukan itu gara-garanya itu aja ya mau silahkan gitu ya nah salah satu contoh juga galiansi juga pengaruh gitu loh galiansi juga pengaruh galiansi ini susah amat-amat susah semua punya apa namanya ada maunya lagi-lagi masalah perut ya masalah uang uang besar tapi ini lebih ke oknum ya oknum itu gitu loh men kapan debat paslon bupati-pati dilaksanakan bener-bener siapa yang akan sangat peduli lingkungan tanggal 30 ya tanggal 30 nanti live-nya di metrotv jateng di youtube-nya metrotv jateng nanti saksikan aja ya debat calon bupati-pati ya saya sih gak berharap banyak tentang itu ya karena semuanya juga sudah tersandral lah menurut saya ada saya gak ngepek-ngepek salah satu paslon ini saya inilah ya Pak objektif lah dalam hal ini ya objektif nanti yang punya uang ya itu yang akan menang sih gitu ya atau yang sudah kerjasama sama sama small stakeholder gitu ya hasil galianese lupa gak bisa buat penghijauan hutan jika gak biasa stop galianese emang segamang itu Mas Nur Rohmat susah ya galianese itu siapa yang pengelolanya gitu loh semua itu butuh uang kalau sudah urusannya uang ya orang baik jadi jahat orang jahat akan semakin jahat gitu loh kalau ada urusannya uang gitu ya orang yang jenengan kira baik yang kelihatannya suci kalau urusannya sama uang dah mentok gak ada orang yang bener-bener baik gitu gak ada gitu loh sorry loh ya ini dan saya tidak menyinggung siapapun disini fakta yang ada yang saya temui di lapangan kenapa demikian ya memang seperti itu gitu loh ini cuma sampai menerka seandainya sampai di amanah suatu kedudukan untuk menghentikan galianese meros sampai langkah-langkah apa yang harus dilakukan lagi-lagi uang galianese ya ini kan bukan urusan satu dua orang yang ada di bawah ya ini ini hanya mengira-ngira saya gak menuduh ya ini hanya mengira-ngira mungkin ya ini mungkin orang-orang yang punya kedudukan yang punya jabatan terlibat gimana ceritanya gimana caranya menanggulangi hal itu gak bisa kalau orang yang ada di dalamnya emang sudah orang-orang yang dokdeng gitu mata mas jawabannya bisa buat pelajaran bagi orang awam gitu rohmat oke ini ini kacen kok kekeringan bos banyu ini milir-milir ini awam orang-orang itu belas kan ini yang satu ini ini banyu ini seh 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 eh eh mata mas jawabannya bisa buat pelajaran bagi orang awam ya minimal dari diri kita ajalah ya peduli dengan hal tersebut katakanlah misalkan kita berada di wilayah sana yang ada di gendeng minimal kalau misalkan kita peduli ya wes kita ngomong sama tonggut teparo sama saudara-saudara kita yang sana ini saudara kita yang di bawah ini kena banjir loh karena dampak pengundulan apa namanya lahan yang ada di gendeng gitu yuk kita bareng-bareng menanam pohon misalkan seperti itu insyaallah ya insyaallah di kemudian hari pati itu aman dari bencana ya memang sangat susah memang sangat susah gitu ya ya silahkan aja yang pengen berkomentar ya atau yang pengen ikut frame live ini ingin memberikan suara tentang kondisi pati yang gampang sekali terkena bencana terkhusus banjir ya banjir ini memang setiap tahun saat ini ya kalau dulu kan 3-4 tahun sekali kalau sekarang ini tiap tahun pasti ada banjir yang tentunya menerjang pati sampai ke pemungkinan warga gitu ya ini sangat miris sekali apalagi kan pati julukannya atau jargonnya adalah bumi minatani tapi ternyata pertaniannya terganggu karena banjir yang seharusnya bisa panen 3 atau 4 kali sekarang paling ya sekali 2 kali gitu karena banjir hmm ayo yang pengen tanya-tanya misalkan saya bisa jawab ya saya akan jawab kalau misalkan enggak ya enggak gitu ya kalau kemarin kan sampai saat ini malah ya banyak yang request air bersih saya kemarin kirim ke mana ya desa di kecamatan Batangan ke dalon itu kok ke dalon ya apa ke dalon ya terus pokoknya itu juga sangat butuh air bersih ya saya juga disitu ada kalimat ngine kine pas musim udang ya kebanjiran juga di wilayah pati gitu ya ternyata di bengi ya udang jadi ya sangat mengkhawatirkan ini siang ini panasnya buang dan tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang butuh air bersih ya bayangin ya nunggu kiriman nunggu kiriman bantuan kalau misalkan enggak ya beli terpaksa beli kalau punya uang lah nyari uang di pati ini susah loh di pati ini perekonomian enggak baik-baik saja enggak baik-baik saja saya melihatnya seperti itu luar duit sepuluh ayu rongpuluh ayu angin lesapur nah yang suga sih tetap suga nah yang orang duit yang loran-loran luar duit dinaiki enggak makan sesok ya wis yang ini enggak angin lesapur makanya luar duit enggak adus enggak banyu itu kan masaknya ya ya kita berharap pemerintah ini benar-benar mau peduli dengan keluh kesawarga yang sampai saat ini sama dari beberapa tahun terakhir ini oh no ya lor ya ayo tinggalkan komentar lagi nanti tak jawab komentarnya nah di tempat kalian gimana nah kalian dibengipi ya lor kalian banjir enggak ya kalau si nomi dodo semalam banjir saya dapat kiriman video cuma enggak upload karena enggak berani karena video-video tersebut sudah sudah ini sudah di upload gitu ya emang kalau siang panas sepol mas naik bengi hujan pergantian cuaca yang syahdu syahdu gimana Mbak Rina ini tuh sangat menyedihkan lor ya mungkin kalau di pati kota atau pati mengalor ini aman-aman saja gitu ya ya enggak ada banjir lah intinya gitu coba di pati kidul yang pernah banjir bandang pasti traumatik ya ketika hujan besar itu pasti orang wilayah si nomi dodo pasti takut lah ya karena pernah diterjang banjir yang segitu sebesarnya gitu apalagi semalam sudah mulai banjir Nur Rahmat moga debat calon bupati pembahasan tentang peduli hutan lingkungan kain kolilo aman oke semoga ada takutnya gini semua sudah disetting takutnya ya aku tuh di pemerintahan sebetulnya sih antara percaya enggak percaya gitu takutnya sudah disetting ini sudah kerjasama ini blablabla sudah tahu jawabannya sekarang itu apa sih yang enggak mungkin gitu termasuk kayak apa namanya perangkat gitu perangkat bisa waktu itu ya ternyata juga memang yang punya uang yang dapat gitu sehat dunia sampai ekstrim mas plus banyak yang sakit gitu rinawati lor 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 l serius gitu ya di kancah perpolitikan ini ya ini ini yang yang nonton cuma sedikit ini di kancah perpolitikan ini kan eh saya patinyus itu banyak jajian makian gitu ya karena katanya saya mau lihat di satu paslon saja sebenarnya sih enggak saya jelaskannya sebenarnya itu enggak cuma cuma salah satu paslon itu aja yang mau endorse di patinyus atau mengiklankan di patinyus kita terima kok yang lainnya kita terima kalau misalkan enggak ya gimana lagi terus di arahannya jari media orang netral orang netral biye patigo halo mas abu patigo om alif yo apa sopok tapi debat calon bakal lagi disetting orang wis semoga gak disetting ya ini nanti ya debat calon bupati ini seru ya seru ya kita melihat dari semua aspek ada salam kenal mas oke eh paslon nomor satu Sudewa Chandra sudah menjabat lama sebagai Anggota Dewan ya tentunya kita tahu Om Arif Mas Abu Oh Arif Terus pasangan dua Wahyu dan Suharyono itu juga pantan petinggi dan dibelakangnya tentu kita tahu ya ada gambar Pak Haryanto ini juga orangnya Pak Haryanto tentu tahu kan sudah berpengalaman 10 tahun menangani pati nah jadi ya salah ya itu kita memilih nomor dua ya kita melanjutkan Pak Haryanto gitu ya sama gitu ya terus yang ketiga ini dulu pernah jadi wakilnya Pak Haryanto Pak Budiono tentunya juga sudah punya pengalaman ya dipati tentunya kita juga tahu beliau juga santri katanya seperti itu bersama Mas Novi ya kita berharap nanti siapapun yang jadi ya siapapun yang jadi ya tetep berpihak ke wong-wong jilai harus gitu ya parmi-parmi salam kenal Mas oke salam kenal juga dari mana jenengan Arif Arif Omah Mundi ya kita kembali ke topik lagi ya mengenai banjir ya banjir yang semalam menerjang Pati Kidul ya terkhusus desa Ngudo dan Sinam Widodo ini kan sungguh memprihatinkan ya lor sangat memprihatinkan ya setelah dua tahun yang lalu diterjang banjir bandang besar tiba-tiba semalam ada banjir lagi tapi wah gak terlalu besar ya intinya kan perlu kewaspadaan lagi ya soalnya Pati Kidul Pati Kidul itu sekarang gundulnya banget ya kita melihat di maitan dan sekitarnya juga gundul sepuluhannya loh Mas Abu Patiko ya siap santai wai Mas Bro santai wai santai wai saya bersama Mas Joko cenut tapi turun eh di sana turunnya dan saat ini juga di wilayah Pati bagian Kidul Etan gitu banyak sekali yang kekurangan air bersih yang sekarang masih butuh uluran tangan kita atau bantuan dari kita kalau mau silahkan yang pengen kirim-kirim air bisa melalui Pati News ya salurkan bantuan Anda bisa info nanti bisa apa namanya transfer nanti tak kirimkan sampai ke lokasi gitu ya siapapun boleh berbagi karena berbagi itu sangat indah ya oke saya tak mau cowi AC aku tapi ya se uh 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 yang tanya lagi mengenai kapan debat calon Bupati-Bupati hasil eh nanti tanggal 30 Oktober ini ya sebentar lagi ya hari apa itu ya hari Rabu besok ya hari Rabu nanti ada debat calon Bupati-Bupati untuk jamnya kayaknya jam berapa ya saya nggak lihat tadi ya eh nanti diinformasikan lagi ya pokoknya besok Rabu itu ada debat calon Bupati-Bupati live-nya itu di YouTube-nya Metro TV Jateng ya live-nya di Metro TV Jateng dan Anda semua bisa nonton eh debat calon Bupati-Bupati siapa yang akan memimpin Pati tentunya kita berharap eh Bupati akan lebih baik dari sebelumnya oke sudah dulu ya dulur-dulur semua kita udah dulu untuk live hari ini Insyaallah eh kita akan live kembali lusa bisa ntar malam juga hehehe tentunya tetep pantengin patenews.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih